Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman selamat datang kembali di channel kelas desain Oke pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang plugin Sketchup ya lagi Sketchup nah di video kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mendownload plugin Sketchup round corner yang ini banyak sekali manfaatnya teman-teman Oke baik pertama teman-teman harus masuk ke sini ya schedule fashion teman-teman masuk ke website ini ya schedule.com kemudian teman-teman tinggal buat akun ya buat akun setelah itu tinggal kita download pluginnya ya plugin-nya setelah kita login seperti ini saya tunjukkan sedikit ya teman-teman tinggal ketik schedule fashion artinya setelah itu oke nah setelah itu tinggal masuk ya ini saya sudah punya akun untuk masuk ke situ nah setelah itu kita ke plugin store kita ke plugin store nah ini tinggal kita cari tinggal kita cari plugin yang kita butuhkan lagi yang kita butuhkan ini schedule fashion merupakan salah satu komunitas Sketchup ya penyediaan plugin seperti itu oke baik Nah sekarang kita coba kita coba misalnya cari round-corner 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 yang kita cari round-corner oke sini ya Nah di sini ada round-corner teman-teman ini free down-nya ada dua kita bisa download download Oke oke baik Nah sekarang kita download yang ini ya free door round-corner tinggal download download seperti itu nah ini sudah ter-download free down-nya juga kita bisa download ya free free door 6 jain harus satu paket round-corner dengan free down-nya kita coba download free down-nya kita klik seperti ini free door free door oke kita coba download free door oke free door corner nah kita coba download yang ini juga ya ini free door yang 2,5 free door corner ya teman-teman harus paketkan ya harus paket ini round-corner sama free door download seperti ini oke baik Nah sekarang kita akan install saya menggunakan Sketchup versi 2021 ya jadi teman-teman tinggal kita masuk ke sini ke Windows kemudian extension manager kita cari tadi ya kita sudah download ke ini round-corner nah ini butuh live free door 6 Oke kita akan downloadkan live video live video nah tadi tidak bisa ter-install ketika tidak ada live video-nya Oke ini ya video Oh sorry Oh bukan tadi ya Oh sorry bukan kita download live video live video coba cari seperti ini nah ini sementara ter-download nah ini sementara ter-download eh sorry teman-teman eh ini bukan tadi yang ini masuk saya live video ini sementara download tujuannya apa supaya round-corner nya bisa ter-terbaca dengan baik ter-terbaca dengan download�도 yang mendownload serta password ya sedangkan teman-teman bisa berdonasi juga di sini oke sudah Sekarang kita install install Okay ini sementara ter-install ya baik Nah ini sudah masukеле kita akan coba keluarkan wrong corner kita restart kecapnya dulu oke nah seperti ini ya setiap kita dipakai setiap 2021 ya oke saya buka oke baik nah disini saya menggunakan sentimeter oke ini sudah terinstall ya tadi ada video corner sorry bukannya juga bisa dipakai tapi nanti ini kita akan bahas ya oke nah ini sudah terinstall wrong corner nya ya wrong corner nya sekali lagi teman-teman tadi harus menginstal dua-duanya ya yang free do sama wrong corner supaya ini bisa berfungsi dengan sempurna dengan baik nanti link downloadnya saya akan tempatkan di deskripsi video teman-teman bisa langsung downloadnya dari deskripsi oke saya sedikit tunjukkan fungsinya fungsinya dari live free do oke live free do nah sekarang saya akan buat sebuah kotak sederhana seperti ini ini mungkin saya buat 60 cm ke sini mungkin ini adalah 1 meter saya buat 1 meter 100 oke kemudian ini saya buat kotak seperti ini saya coba mungkin tingginya ini adalah 40 puluh ini saya tekan kontrol saya copy mungkin ini adalah 50 5 cm susah ya lima ini juga lima ini lima ya sampai lima seperti ini oke nah ini saya akan coba buat seperti ini ini saya keluarga lima ini lima ya oke ini saya letakkan ke sini baik juga ya saya keluar kelima ini lima ini lima oke seperti itu kemudian ini saya bersihkan dulu semuanya ini saya rapikan semuanya ya seperti ini oke nah ini sudah bersih seperti sekarang bagaimana fungsinya dari wrong corner nah disini misalnya kita membuat misalnya ini bulat di sini ya profilnya kita akan contohkan ini tadi ukurannya adalah 50 ya 5 cm jadi radiusnya 2,5 saya pilih wrong corner nah seperti ini ini segmennya saya buat kira-kira 24 supaya dia lebih sempurna 24 ya 1-24 segmennya saya bikin ini ini tadi 5 cm ya 5 cm saya ambil setengahnya ya setengahnya ini 2,5 2,5 oke nah saya klik seperti ini atasnya ini saya klik oke ini saya klik seperti ini ini saya klik seperti ini ya saya balas saya klik yang dibawanya juga oke ini seharusnya dihapus dulu sorry pastikan ada yang error ya saya ulang ya ini tetap 2,5 segmennya 24 oke oke ini ya kita klik seperti ini semuanya ini oke oke nah setelah ini seperti ini teman-teman pasti melihat ini warna ada warna merah teman-teman ada warna hijau oke saya tekan enter hasilnya seperti ini teman-teman oke nah ini sangat memudahkan sekali ketika kita ingin membuat sebuah modeling atau profil-profil seperti ini ini ya kita kita ulang ini ya saya klik lagi ini tinggal klik lagi seperti ini balas bagian bawahnya ini oke oke nah kita tekan enter nah ini sudah sempurna ya sangat baik sekali nah ini belum eh kita ulang ada yang error dari sini oke oke teman-teman tinggal pulang lagi ya seperti ini prosesnya ini hati-hati ya biasanya error sering-sering di sr ini proses Oke nah ini seperti ini ya jadinya sempurna oke lagi ya kita bikin klik seperti ini kalian kita balas bagian bawahnya ya oke 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 nah oke kita tekan enter itu tekan enter nah sempurna ya ini ini teknik menggunakan namanya rompurnar jadi misalnya kita mau buat juga kayak misalnya kolom ini ya site-nya saya buat 48 sempurna kira-kira seperti ini ini saya offset keluar kelima cm ya atau tiga ya kita offset tiga atau dua kita kedua kemudian saya nyanyi kita naikkan ini mungkin dua juga misalnya 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 ini kita mau bikin ini saya copy atau oke ini hanya sekedar contoh ya teman-teman saya teman-teman mau bikin ini bulat tinggal kita pakai ini ya ini kita ganti tadi ini kan dua berarti nanti berarti nanti kita ganti jadi satu setengahnya ya support 2 kita enter oke nah ini sudah bulat tinggal kita pilih ini ini kita coba gabungkan langsung satu oke ini sementara proses nah ini ya ya oke sudah selesai oke nah teman-teman sudah paham ya fungsi dari round corner itu sendiri ini sangat baik dan sangat bagus digunakan untuk memodeling objek-objek atau profil-profil dan yang lain sebagainya seperti itu oke saya rasa cukup ya untuk materi kali ini semoga bermanfaat dan semoga teman-teman dapat memahami video ini jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati